Pemersa tidak terima perbedaan besaran bonus dengan atlet beraih medali pada Pekan Olahraga Nasional 20 Tahun 2021 kericuhan warnai malam apresiasi atlet pelatih, asisten pelatih dan ofisial yang berlangsung di Istorat Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Ceepura. Malam apresiasi atlet pelatih, asisten pelatih dan ofisial Pekan Olahraga Nasional 20 Tahun 2021 yang berlangsung di Istorat Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Ceepura berujung ricu. Kericuhan ini berawal saat para pelatih melakukan protes atas jumlah bonus yang diberikan pemerintah Provinsi Papua di mana nilainya sangat kecil dari atlet. Para pelatih berupaya menemui Gubernur Lukas NMB yang berada di lokasi untuk mempertanyakan kebijakan pemberian bonus namun upaya itu dihalangi peserta dan sejumlah aparat kepolisian. Pelatih yang marah pun berusaha menerobos bariket aparat dan peserta untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga berujung pada aksi pemukulan terhadap sejumlah aparat yang menghalangi. Aksi pukulan ini mendapat balasan sehingga kericuhan di gedung Istorat Lukas NMB tak terhindarkan. Menanggapi keluhan para pelatih, Sekretaris Umum Koni Papua Kenius Kogoya menjelaskan sejumlah bonus pelatih sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pun sehingga semua pihak diharapkan dapat menerimanya. Terima kasih. Kini Sekogoya berharap para pelatih dapat bersabar sebab bonus akan ditransfer melalui nomor rekening. Dari Kebobatan Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.